Kediaman tempat lahir Saman Hudi Namun kediaman tempat lahir Saman Hudi sudah tidak berbekas lagi Kini sudah menjadi arena futsal Jejak Saman Hudi bisa ditemukan di sini, Museum Saman Hudi Terletak di kampung Sondakan, Laweyan, Museum Saman Hudi Menyimpan barang-barang memorabilia tokoh perintis kemerdekaan ini Saksi hidup tentang Kiai Saman Hudi adalah Pratiwi Dia adalah cucu Saman Hudi Tak banyak yang bisa diingat Pratiwi Karena saat itu dirinya masih sangat kecil Namun ibunya pernah bercerita Kalau kakeknya dulu orang yang sangat kaya Itu kekayaannya seluruh orang Laweyan itu Yang paling kaya yang Haji Saman Hudi Bahkan hartanya itu sampai Istilahnya membendung kali PP Itu katanya Perusahaan Saman Hudi kala itu sudah cukup besar Ini terlihat dari iklan yang dipasang di koran Di zaman itu hanya perusahaan besarlah Yang mampu beriklan di surat kabar Cabang perusahaan Saman Hudi tersebar di sejumlah kota Seperti Surabaya, Banyuwangi, Tulu Agung, Purwokerto, sampai Bandung Kiai Haji Saman Hudi lahir dengan nama Sudarno Nadi Di kampung Laweyan tahun 1868 Ayahnya bernama Ahmad Zain Dan kakeknya Kiai Kartowikoro Dua-duanya saudagar batik sukses di Laweyan Hanya sempat mengenyam pendidikan hingga sekolah rakyat Sudarno kemudian belajar ilmu agama di pesantren di Surabaya Berangkat dewasa, Sudarno menekuni usaha batik sendiri Dan sukses Pada usia 20 tahun, Sunardi menikahi Sugina Sejak itu, nama yang dipakai adalah Wiryo Wikoro Beberapa tahun kemudian, ia menikah lagi dengan Marbinga Tahun 1904 atau saat berusia 36 tahun Sudarno Nadi alias Wiryo Wikoro berangkat haji Saat berhaji itulah, benih nasionalisme tumbuh Pulang dari Tanah Suci, Sudarno mulai menggunakan nama Kiai Haji Saman Hudi Berhaji mengubah jalan hidup Saman Hudi Dari seorang saudagar batik menjadi aktivis politik Pionir kebangkitan pergerakan masyarakat Indonesia Marah atas diskriminasi Belanda terhadap pedagang pribumi Tanggal 16 Oktober 1905 Kiai Haji Saman Hudi mengbentuk sarekat dagang Islam Kala itu, bangsa pribumi diposisikan sebagai warga negara kelas 2 Di bawah bangsa Belanda, China, dan warga asing lainnya SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan agama Islam Dengan perekonomian rakyat sebagai penggeraknya Di bawah pimpinan Saman Hudi, SDI berkembang pesat dan menjadi organisasi berpengaruh Perkenalan Saman Hudi dengan Haji Omar Syed Cokro Aminoto membuka lembaran baru bagi SDI Cokro Aminoto yang menjadi pimpinan yang baru Mengubah serikat dagang Islam menjadi serikat Islam Pergerakannya tak lagi terbatas pada bidang ekonomi, tapi juga politik Sejarawan Bonitriana menyebut Budi Utomo memang tercatat sebagai tonggak kebangkitan nasionalisme Indonesia Yang hari lahirnya 20 Mei 1998 diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Namun adalah syarikat Islam yang berhasil menyebar virus nasionalisme ke masyarakat Indonesia secara lebih masif Yang pertama dalam artian jumlah keanggotaan yang sangat masif Kalau di Budi Utomo memang ini organisasi yang ingin didirikan atas dasar Apa namanya, organisasi ini kan dipunya ide bagaimana mendukung anak-anak mahasiswa Stovia yang kekurangan biaya Tadinya begitu, dan juga organisasi ini bergerak dalam bidang budaya Jadi dia sifatnya pun tidak masif Mengapa saya katakan syarikat Islam yang masif pertama Tapi kalau soal ide nasionalisme, Budi Utomo memang juga terjadi Karena waktu itu ada perdebatan di dalam mau kemana nasionalismenya Nasionalisme Jawa atau nasionalisme Indis Nah sementara di syarikat Islam keanggotaannya lebih meluas Artinya penyebaran gagasan dan kesadaran itu jauh lebih masif di syarikat Islam Dan mereka organnya macam-macam ya di bidang pers, ada buruh, macam-macam Jadi boleh dikatakan yang masif yang pertama, jadi yang masal ya, yang lebih banyak Tekad Saman Hudi membela bangsa dan rakyat tak setengah-setengah Tenaga, pikiran, hingga harta ia korbankan Tahun 1950-an, Saman Hudi tak punya apa-apa lagi Sampai di akhir hayatnya, Saman Hudi sang saudagar batik hidup melarat Momen itu terekam jelas diingatan cucu-cucu Saman Hudi Mungkin sudah tua, yang mungkin sudah tua, ya cuma duduk gitu Mungkin sudah usianya sudah lima puluhan gitu Waktu ada ibu kan mungkin sudah tua Mau kerja apa gitu kan, ya nggak mungkin Kemana-manya cuma duduk wong Kata ibu saya ya, ibu tuti itu yang sudah bawa tekan Pakaian aja sudah rumpang ramping wong Nggak orang muda kayak orang muda gitu wong Kyai Saman Hudi meninggal dunia tanggal 28 Desember 1956 Di Klaten dan dimakamkan di Banaran Jawa Tengah 9 November 1961, Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Saman Hudi Setahun kemudian, Soekarno juga memberikan sebuah rumah kepada Saman Hudi atas jasa-jasanya Serikat dagang Islam adalah embryo pergerakan nasional Dan kian berpengaruh setelah menjadi syarekat Islam Haji Omar Syed Cokro Aminoto adalah tokoh yang membesarkan syarekat Islam Dan kian berpengaruh setelah menjadi syarekat Islam Dan kian berpengaruh setelah menjadi syarekat Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.